Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Beberapa hari yang lalu, kita sudah menyaksikan bagaimana akurasi rudal Iskander versi original Rusia yang ternyata meleset sekitar 70 meter dari targetnya di Medan Laga Dan kali ini, kembali kita akan menyaksikan bagaimana sebuah video yang dibagikan oleh seorang pengamat militer dari Blok Barat di mana video ini adalah video hantaman dari dua unit rudal Iskander Rusia Dalam postingannya, sang pengamat Ropli menyatakan bahwa ini merupakan video pengamatan dari drone Orlan 30 mengenai serangan dari dua unit rudal Iskander yang terjadi pada 25 Februari atau hari kedua perang Rusia-Ukraina di kota Termakivka, Provinsi Kiev Dalam video ini, kita sama sekali tidak melihat target yang berhasil dihantam telak oleh dua unit rudal Iskander ini Karena keduanya mendarat di jalanan Kecuali, tiga buah bangunan yang berada di sisi bawah video yang hancur akibat gelombang kejut dari Iskander yang meledak di dekat mereka Atau mungkin, tiga bangunan itu merupakan target yang disasar oleh dua Iskander Rusia ini Kalau memang iya, ini definisi dari terlalu overkill untuk menghancurkan tiga bangunan itu menggunakan dua unit rudal Iskander Tapi mungkin, pasukan Rusia waktu itu percaya bahwa perang ini akan berlangsung singkat Jadi, mereka merasa terlalu jumawa dan membuang stok rudal-rudal mahal mereka hanya untuk sebuah target yang nilainya jauh dari harga rudal itu sendiri Atau mungkin, target sebenarnya ada di sekitar lokasi jatuhnya dua Iskander ini Mungkin sebuah markas militer dan sebagainya Namun hasilnya meleset seperti pada video Kita masih bingung dengan video ini? Atau Anda punya informasi tambahan mengenai video ini? Berikan komentar Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!